Sungai Cisadane Sungai Cisadane membentang dari hulu Gunung Salak, Kabupaten Bogor, hingga Muara Tanjung Gurung, Kabupaten Tanggrang. Kota Tanggrang sebagai wilayah yang dilentasi Sungai Cisadane memiliki potensi-potensi wisata yang menarik, seperti wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan tentunya wisata air. Sekarang saya sudah berada di pinggir Sungai Cisadane. Sekarang saya bersama tim posi, saya mau nyoba naik perahu bersama mereka. Sadar akan potensi yang dimiliki Sungai Cisadane, pemerintah kota Tanggrang melakukan pembenahan di sepanjang Sungai Cisadane dengan membuat taman-taman yang indah. Taman indah itu diantaranya Taman Cisadane dan Taman Eko Park. Selain keberadaan taman yang indah, setiap sore hari kita juga bisa melihat perahu-perahu naga meliuk-liuk di atas Cisadane. Perahu-perahu naga itu dikemudikan oleh atlet dayung di kota Tanggrang yang sedang latihan. Kita kegiatannya latihan rutin. Biasanya kalau belum ada pertandingan itu seminggu tiga kali. Tapi kalau mendekati pertandingan kita rutin seminggu lima kali. Sungai Cisadane memang tak pernah sepi dikunjungi. Ada yang sekedar duduk santai, ada juga yang menghabiskan hari sambil memancing. Supaya potensi wisata Sungai Cisadane tergali, Pemkot Kota Tanggrang melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rutin menggelar festival Cisadane. Ini adalah festival Cisadane yang setiap rutin diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada pameran-pameran, juga hiburan, dan kami juga menyelenggarakan kegiatan Lomba Dayung Nasional. Insya Allah kita akan mengundang sebanyak 15 dayung dari provinsi ataupun daerah yang ada di Indonesia, selain lokal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggrang, dan Bekasi. Kedepan, Pemkot Kota Tanggrang juga akan lebih mengembangkan potensi Cisadane, salah satunya dengan penataan Sungai Cisadane supaya lebih rapi. Dan nanti ke depan mudah-mudahan di pinggir-pinggir Sungai Cisadane antara trotoar dengan tanggul itu bisa dikeramik, sehingga nanti betul-betul bisa dijadikan tempat wisata kuliner dengan di tembok ataupun di keramik kan bisa jadi bersih, jadi bisa pengunjung bisa lesehan, kemudian nanti mudah-mudahan dinas Indakop ataupun insansi terkait bisa untuk menata, gerobak-gerobak para penjual makanan yang ada di pinggiran Sungai Cisadane, sehingga sangat indah keberadanya apabila diseragamkan, tidak memakai bahu jalan untuk jualannya. Setelah saya menyusuri Danau Cisadane ini bersama tim Potsi menggunakan perahu, kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan di sore hari. Olahraga ini selain memberi kebugaran, juga mengasihkan. Perlu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, supaya potensi wisata di kota Tangerang ini bisa menjadi magnet menarik wisatawan. Kota Tangerang! Lui!